Ada permintaan khusus, kalau tidak boleh, bagaimana ini? Ada minta pertanyaan, maksudnya ditutup, kasih satu. Bahaya ini kalau tidak dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada orang fasik, se-fasik apapun, selagi dia ahli iman kan, tetap kita harus rawat jenazahnya, kita sholati, Bu ya. Tapi kalau tingkat kefasikannya itu sudah seperti perendahan kepada syariat, Bu ya. Misalnya, seperti sebagian banyak kelompok orang yang sekarang mengatakan LGBT adalah benar, yang mendukung program-program bertentangan dengan syariat, atau mungkin ya merendahkan Rasulullah, Bu ya. Artinya banyak yang dilakukan oleh orang-orang saat ini, Bu ya. Merendahkan Arab, merendahkan hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah, dan sebagainya. Nah, artinya apakah itu juga, apakah nanti mereka itu sudah bab dengan perendahan syariat begitu masuk ke bab murtad, atau tidak, Bu ya. Dan kalau memang iya, apakah nanti ketika memang belum ada ikrar bertawabat, gitu, Bu ya. Bolehkah untuk diurus jenazah dan disolati, atau kita tidak usah untuk melakukan hal itu, Bu ya. Itu yang pertama, Bu ya. Yang kedua sedikit, Bu ya. Yang kedua, sedikit, Bu ya. Bagi yang umroh. Bagi yang umroh itu kadang, kalau lagi orang, kalau ada sholat jenazah itu, Bu ya, itu kan imam selalu salamnya hanya sekali, Bu ya. Apakah memang sekali yang dicaharkan, yang kedua tidak, atau memang ada aturan seperti itu, atau seperti apa, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah, siapapun yang melakukan sesuatu, yang menjadikan dirinya keluar dari iman, dan diakui oleh dia, maka dia namanya murtad. Kalau orang murtad, misalnya mengatakan, lesbi boleh, homo halal, itu murtad. Nabi Muhammad bukan Nabi, murtad. Al-Quran bukan wahyu, murtad. Keluar dari iman. Kalau orang murtad itu tidak terhormat, tidak wajib kita mandikannya, mengkafaninya, bahkan tidak wajib kita untuk mengkuburnya. Kita mengkubur hanya takut bangkainya bau saja. Kalau seandainya ada serigala, kasihkan serigala sama anjing. Itu orang murtad memang tidak terhormat. Itukah Islam, kenapa? Khianat dia. Tapi orang Nasroni tetangga kita, yang dia bukan orang murtad, memang orang Nasroni. Dia kalau meninggal, kita wajib mengkafani dan mengkuburnya. Tapi orang murtad kurang ajar kepada Nabi, kurang ajar kepada agama. Cuma dia akan kita kubur, hanya agar bangkainya saja, tidak membuat kerusakan di bumi. Pemikiran yang rusak, jangan sampai jasad yang rusak. Ya baik. Kalau memang dia, ada orang, ada kalimat-kalimat seperti itu, namanya istitab. Pihak yang berwajib, mahkamah, atau kodi, atau apa, memanggil dia. Kalau memanggil dia, ditanyakan, kok dia masih kukuh dengan keyakinannya? Sudah diputuskan, dia murtad. Kadang dia itu adalah pakai takwil, salah faham tentang firman, salah faham tentang pembahasan, dia adalah sesat, tapi bisa diluruskan. Tapi kalau sudah kakah dengan keyakinan, tidak apa-apa. Homo boleh, laki dengan laki, menikah boleh. Wah murtad dia. Keluar dari iman, sudah dikukuhkan oleh hakim, kok masih begitu? Maka kalau dia mati, Anda tidak boleh menyulatinya. Haram Anda menyulatinya. Tapi kalau hanya isu-isu saja, atau mungkin kalimat-kalimatnya, memang ada orang suka guyonan, maka dari itu tolong, guyonan pun tidak boleh main-main. Guyonan merendahkan surga, guyonan merendahkan neraka, itu kalau diyakini, mortad loh ya. Ya, tidak apa-apa, nanti saya dineraka sama artis-artis. Ini kan omongan kurang ajar, merendahkan neraka. Jangan main-main neraka, neraka itu satu detik saja, Anda akan tidak mampu. Semenit, kalau mau coba di sini deh, saya kasih duit sejuta, mau? Mau dikasih duit sejuta? Mau. Tapi saya tumpangkan di bunggung Anda, setrika satu menit saja. Mau enggak? Jangan main-main itu, satu menit saja di dunia, kena setrika tidak kuat, apalagi di neraka, jangan sombong, jangan guyonan rusak neraka. Jangan guyonan. Termasuk guyonan tentang nabi, tentang malaikat, eh malaikat dia bikin cerita guyonan. Merendahkan malaikat, merendahkan siar, keluar dari iman loh ya. Anda tidak usah baca kitab gede-gede. Kitab Muqaddimah Sulam Taufik saja adalah yang masyur. Bagaimana merendahkan malaikat, keluar dari iman. Malaikat dia bikin guyonan. Malaikat dia bikin guyonan, tidak boleh itu. Keluar dari iman kalau diyakini. Tapi kalau, belum namanya istitahat ditanya. Kamu ngomong begitu, maksudnya apa? Guyonan. Guyonan dosa, ditakzir saja, cambuk di depan umum, biar tidak mengulangi lagi. Tapi kalau sudah orang murtad, ini masalah sensitif sekali ya. Banyak ini kalangan-kalangan orang yang beragamanya salah, tiba-tiba berbangga dengan kefasekan, kekafiran, atau Islam ngacau. Sehingga mengperkenankan tentang, ya itu kayak homo, kemudian macam-macam, dosa-dosa. dosa besar dijadikan endengan. Maka kalau diakini itu murtad. Cuman itu kan biasanya, hanya berita yang kita terima tentang dia. Kalau memang ada orang mati, belum dikukuhkan bahasanya, Anda tidak mendengar langsung, kalau dia mengatakan kalimat-kalimat yang memurtadkan dia. Kemudian Anda pun belum pernah bertanya, khusnudun mungkin dia omongannya, omongan yang kepleset atau salah. Tapi kalau Anda tangannya masih bangkang, berhujah, wah murtad, Anda tidak perlu nyolati dia. Karena Anda sudah bertanya kepada dia secara langsung. Tapi kalau selama ini kita dengar, ada tokoh ngomong begini, saya masih khusnudun, karena dia adalah umat la ilah Allah. Jangan sampai satya Allah ampuni dia. Semoga itu salah ngomong. Makanya di saat ada tokoh, saya hanya mengatakan, itu kepleset. Saya tidak langsung vonis, begini, tidak, kepleset. Kepleset kalau diakini, ya salah benar. Namanya kepleset, bangun lagi, misalnya Allah selamat, asalkan sadar. Baik, masalah-masalah seperti itu. Gimana jika ada orang yang punya keyakinan, bahkan pendukung hal-hal semacam itu mati, dia murtad. Pendukung lah ya. Sudah program yang ada, misalnya hari ini adalah LGBT. Kalau mendukung ini, murtad, Anda tidak boleh menyolati dia. Mendukung ya. Justru kalau didukung dan dilindungi, malah tambah, tidak sembuh mereka. Dia itu, mohon maaf, itu tidak beda dengan penyakit gatal. Tidak perlu penyakit gatal. Ini akan dikarantina, diisolasi, penyakit gatal, tapi tidak usah diobati biar berkembang penyakitnya di dalam. Anda yang gitu? Ya kurang ajar namanya. Disembuhkan. Cara penyembuhkan dibanti-panti. Kau jauh ini, jangan gatal lagi. Nah, LGBT homo itu penyakit atau bukan? Malah direkomendasi. Harus kita katakan itu penyakit. Seperti Anda punya penyakit, TBC. Orang TBC dikumpulin. Tapi bukan berarti, silahkan engkau dengan TBC-mu. Tidak begitu. Dikasih tahu TBC berbahaya. Kau minum obatnya sembuh. Sama LGBT. Maka, di saat kita tegas LGBT haram, homo haram, lesbi haram, dan sebagainya, agar mereka menarik diri. Kami yakin di hati mereka ada iman. Tapi gara-gara manusia perusahaan ini, yang mengatakan dia tokoh, lalu mengizinkan, dia merusak. Akhirnya mereka menjadi pengukuh bagi kesesatannya, dan penyakitnya. Akhirnya, silahkan engkau dengan korengmu. Ini aku tambah untuk korengan. Saya rekomendasi korengmu. Ini model apa itu? Baik. Jadi, kalau ada orang-orang yang meyakini sesuatu yang sudah maklum minaddimin dorurati, sudah menjadi kepastian dalam agama, kok dia berbeda, dan dia sudah diingatkan, tidak bisa keluar dari iman. Namanya murtad. Tolong hati-hati ya, jaga urusan iman dan akhidah. Dan Alhamdulillah, selagi Anda orang awam, Anda tidak akan masuk wilayah ini. Yang berbahaya adalah orang yang lihat masuk akademi, tapi setengah-setengah. Belajarnya salah. Sanat ilmunya tidak benar. Ini loh yang kasihan. Seolah-olah dia menderat, maju akal, dia pikirannya, kepleset. Tidak patuh dengan syariat. Kalau orang awam, tidak mengerti. Tidak ada yang mengerti. LGBT itu apa sih? Alhamdulillah, tidak tahu lebih bagus. Tidak mengerti tadi. Homo juga tidak mengerti. Alhamdulillah, orang awam selamat. Baik. Nah, kemudian, kalau ada orang, iku idahnya. Jika ada orang meninggal dunia, asalkan dia masih muslim, belum murtad tadi, itu wajib, fardu kifayah kita, untuk melakukan empat hal. Memandikan, mengkafani, menyulati, dan menguburnya. Cuma ada perbedaan, jika orang, ahli bid'ah, ahli bid'ah, ahli bid'ah itu yang membawa akhidah sesat, yang gampang mengkafirkan orang. ini kumpulan rahmati tahlilan, neraka lo. Nah, ini kan ahli bid'ah, dia membawa maulid nabi neraka, maulid nabi itu lebih dari zina. Ini orang kurang hajar. Kalau orang itu, dia masih muslim. Cuma, kalau sudah, kita lihat saja, ada nyulati belum, sudah, Alhamdulillah, jangan ke sana, biar tidak ramai. Ada nyulati belum? Oh, belum ada. Waduh, kalau belum ada, aduh, jatuh saya, nanti, tidak apa-apa. Dengan berat hati, orang ahli bid'ah kok. Tetap anda wajib menyulati, kalau tidak ada yang menyulati. Tapi kalau sudah ada, oh sudah ada yang melati keluarganya. Alhamdulillah, saya minggir saja deh. Karena sudah disolati. Tapi jangan anda menyuruhkan, jangan disolati dia. Kalau benar-benar, semuanya tidak solat, anda dosa loh ya. Ini kan dandang fatwa yang salah. Fatma pribadi, makanya kalau ada seorang alim, tiba-tiba melihat, satu orang fasek melakukan dosa, kemudian tidak-tidak solat, bukan melarang. Saya tidak solat, solatilah. Begitu. Kenapa? Kalau saya menyulati, nanti ditiru, oh orang. Fatfanya begitu, bukan mengatakan, jangan solati dia. Pribadi dan itu pun biasanya, akan terungkap ceritanya setelahnya. Bukan dari awal. Jangan solati dia. Ingat, setiap orang muslim mu'min, anda punya kewajiban. Muslim mu'min, sejahat apapun dia, pemabuk, pejudi, pezina, pembunuh, apapun. Kalau dia muslim, dia mati, anda wajib melakukan empat hal. Kalau ternyata dia penyeru kebatilan, akidah sesat tadi, tapi masih tidak keluar dari iman, tinggal anda lihat saja. Jangan jadikan syiar. Apalagi orang ahli maksiat. Orang yang masuk hidupnya dengan kemaksiatan. Na'udzubillah, orang yang tidak malu dengan perzinaannya. Orang yang tidak malu dengan perjudiannya. Maka, kalau orang-orang semacam itu, ingat, selagi dia muslim, tetap wajib disolati. Hanya, jangan sampai anda berbondong-bondong. Kalau anda ngintif, sudah ada nyolati, Alhamdulillah selesai. Anda kembali. Soalnya tidak ada syiar. Oh, ini perzina saja yang nyolati banyak kok. Ini, jadi syiar fasek. Selesai ya? Baik. Wallahu'alaam bisawab. Cukup, insyaAllah. Hah? Masalah, ah, masalah solat jenazah. Solat jenazah. Sama dikatakan di dalam kitab fikir kita, salamnya solat jenazah, itu sama seperti salam di dalam solat. Mungkin kita berkata assalamualaikum. Sampai warahmatullahi itu, tidak sampai wabarakatuh. Jadi, assalamualaikum wajibnya. Ya kan? Assalamualaikum. Jadi, wajibnya hanya sekali kekanan. Tambahannya adalah sama. Karena dikatakan sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Wajib. Selesai. Kalau ditambah, adalah masuk kesunahan di dalam saat salam. Anda solat pun seboleh. Assalamualaikum. Enggak mau. Ya, sah. Enggak mau yang kedua. Sah. Karena salam itu wajibnya berapa? Sekali saja. Wallahu'alam bisawab. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.